Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kita kembali lagi di channel info dapur digasmen kali ini saya akan memberikan info terbaru mengenai eds digasmen ya di sini di web resmi PMP digasmen ada rilis perbaikan aplikasi eds digasmen versi 2020.07.07 ya yang artinya ada pembaruan aplikasi eds digasmen ya Nah selanjutnya saya akan membacakan daftar perubahan-perubahan yang nantinya di versi terbaru ini ya ya pertama ada tombol batalkan fakta integritas ya yang kemarin tombol fakta integritasnya cuman bisa dikonfirmasi tapi setelah konfirmasi tidak bisa diklik lagi ya Nah selanjutnya ada perbaikan format waktu 24 jam dalam aplikasi yang ketiga perbaikan label persen pada jenis isian angka pada kursioner ya keempat perbaikan galat atau bug tidak bisa mencetang fakta integritas kepala sekolah ya yang kelima perbaikan penyesuaian struktur database yang keenam galat atau bug perbaikan galat atau bug perhitungan rapor mutu yang ketujuh perbaikan detail rapor mutu sampai level sub-indikator di menu hasil rapor mutu yang ke-8 ada pembaruan fitur backup data ya jadi ada pembaruan ada menu backup data untuk sewaktu-waktu kita dalam keadaan darurat bisa membackup data kita ya dan kesempatan ada perbaikan lisensi persetiduan pada paket instalasi aplikasi ya selanjutnya disini ini ada dua cara yakni dalam pembaruannya ada menggunakan dengan patch dan juga menggunakan dengan installer ya kalau menggunakan dengan pet kita hanya tinggal download dulu aplikasi versi terbarunya setelah itu kita tinggal instalasi ya tapi kalau menggunakan installer kita harus mengunduh prefil juga dan setelah itu registrasi ulang kembali ya jadi teman-teman kalau installer itu dari awal lagi tapi tetap patient questionnaire nya sesuai dengan refil yang terbaru ya jadi catatannya sebelum melakukan pembaruan silahkan teman-teman melakukan sinkronisasi dulu di aplikasi yang lama ya jadi jangan diperbarui dulu kalau belum di sinkronisasi ya Nah disini saya akan menggunakan cara patch ya jadi kita unduh dulu aplikasinya nah nanti teman-teman bisa download di deskripsi nanti linknya saya bagikan atau juga bisa download dari web resmi PMP ini untuk download aplikasi versi installer maupun versi patch nya ya di sini nih ada lampirannya di sini ada tautan installer dan tautan patch ya di sini bisa download teman-teman setelah di download ya kita biasa melakukan instalasi ya sebelumnya intinya sebelumnya kita harus melakukan sinkronisasi di EDS sehingga semen yang lama itu catatan pentingnya ya Nah ini kita rangkas administrator seperti biasa dan selanjutnya tinggal lanjutkan saja kita tinggal menggunakan ini sudah selesai ya kita klik selesai setelah itu sebelum kita membuka langkah template-nya kita bersihkan dulu jadinya di browser ya agar riwayat brosinya kita bisa bersihkan dulu biar renteng nah setelah itu kita baru buka aplikasi EDS digdashmen nya ya Nah ini sudah yang terbaru tampilannya seperti ini ya di sini ada versi offline 2020.07.07 ya Nah setelah itu teman-teman langsung melakukan login EDS digdashmen dengan menggunakan akun dapodix seperti biasanya ya Nah setelah itu kita masuk ini kita sudah ke versi 2020.07.07 ya kalau teman-teman belum selesai mengisi questionernya silahkan diisi questionernya dan lakukan hitung rapor mutu serta lakukan sinkronisasi kembali ya dan setelah itu cek progres pengiriman dalam waktu maksimal tiga hari kemudian ya kalau yang belum selesai mengisi usahkan questionernya ya Nah sini kita mau lihat pembaruannya ya di sini tadi kita dikatakan tombol batalkan fakta integritas ya kita lihat di menu rapor mutu di menu fakta integritas ya Nah di sini ada batalkan fakta integritas ya kalau dulu cuma ada konfirmasi ini ya jadi kita bisa membatalkan fakta integritas apabila memang ada yang belum terkonfirmasi atau memang masih berubah pikiran seperti itu ya Nah selanjutnya ada menu backup data ya di sini di pengaturan Nah di sini ada menu backup atau restore nah ini kita bisa backup tapi catatannya hanya digunakan dalam kondisi darurat ya di situ dikatakan hanya digunakan dalam kondisi darurat ya Nah setelah itu mungkin pembaruannya di hasil rapor mutu nah disini hasil rapor mutunya ya teman-teman nah disini seperti ini hasil rapor mutunya ya kalau dulu cuma standar-standar-standar nah disini udah ada bintang-bintangnya seperti rapor mutu yang biasanya kita download di web yang pmp itu ya nah sini ada bintang dan nilainya tapi di catatan di webnya eh hasil rapor mutu ini ini catatan di webnya ya hasil rapor mutu sementara baru menampilkan 6 standar dan untuk dua standar PTK dan juga sarana prasarana lagi proses di server dan akan di update setiap 7-10 hari melakukan simponisasi untuk mengupdate data dari server ke EDS sekolah ya catatannya selanjutnya apabila sekolah yang belum tampil progres pengiriman dan hitung rapor mutunya dimohon dan melakukan update aplikasi hitung rapor mutu ulang dan sinkronisasi lalu tunggu proses di server tiga hari untuk muncul progres data di laman PMP ya setelah melakukan perhitungan rapor mutu dan sinkronisasi diharapkan segera melaporkan ke pengawas untuk melakukan verifikasi dan validasi ya nah ini ada pembaruan atau perubahan penjadwalan sinkronisasi ya Nah di sini teman-teman bisa lihat jadwalnya sudah berbeda ya Senin Selasa Rabu disesuaikan dengan provinsi masing-masing ya tapi kalau Kamis Jumat Sabtu minggu itu nasional atau semua bisa melakukan sinkronisasi ya yaitu pembaruannya untuk PMP versi atau IDS digasmen versi 2020.07.07 ya setelah itu kita langkah baiknya kita lakukan sinkronisasi ya setelah melakukan pembaruan ini tadi agar lebih jadwal mungkin menurut saya ya kita lakukan sinkronisasi kalau muncul seperti ini ya jangan bingung jangan enggak usah kode registrasi username dan password login tinggal di sini di refresh ya atau seperti ini ya sekali lagi kalau disinkronisasi pertama nanti muncul seperti ini enggak usah lakukan enggak usah masukin data ini tapi langsung lakukan reload di spek atau refresh seperti ini ya nah ini tinggal reload Nah selanjutnya sinkronisasi lagi langsung bisa kan kalau tadi ada seperti itu itu biasa teman-teman kalau nanti ada seperti itu kalau mau sinkronisasi tinggal lakukan reload saja atau refresh ya itu enggak apa-apa nah sekian dari saya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kalau lebih jelasnya teman-teman bisa baca di web pmp resminya di situ ada petunjuk penggunaan aplikasi atau instalasi aplikasi yang versi installernya maupun versi cat apa petnya ya Nah selanjutnya untuk teman-teman kalau mau download aplikasinya nanti linknya saya share ya di deskripsi dan juga catatan catatannya tadi saya share juga di deskripsi nanti teman-teman juga bisa baca di situ ya oke terima kasih semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya tetap sehat tetap jaga kesehatan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati